Informasi pertama, 10 hari pasca penemuan mayat dimutilasi dalam koper hari ini. Akhirnya potongan kepala korban Budi Hartanto berhasil ditemukan di Kediri, Jawa Timur. Kepala ditemukan di aliran sungai Desa Blebar, Kediri saat ditemukan kepala korban dalam keadaan dibalut kain dan dibungkus dalam kantong plastik. Tugas gabungan temukan potongan kepala Budi Hartanto korban mutilasi yang badannya ditemukan dalam koper di Blitar, Jawa Timur. Potongan kepala korban ditemukan di sungai Desa Blebar, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jumat pagi tadi. Saat ditemukan, kepala korban dibalut kain dan dibungkus dalam sebuah kantong plastik. Setelah dievakuasi, kepala Budi Hartanto lalu dibawa tim Inavis Polres Kediri ke rumah sakit Bayangkara, Kota Kediri, untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, rumah yang diduga digunakan pelaku saat menghabisi korban ternyata masih satu wilayah dengan penemuan kepala. Warga mengaku sebelum ada penemuan mayat dalam koper di Blitar, mereka mendengar teriakan dan orang yang kabur dari rumah tersebut. Kalau tanel lepas, tanel tiga itu, ada kegiatan apa di sini? Itu, itu, cuman itu tuh anak itu tuh tidur terus keluar, berok-berok gitu loh. Terus lari sana, kayak orang ketakutan gitu, dari tidur di kamar. Tim Jatanra Subdi 3 di Tres Krimumpol Dajati berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan. Dua pelaku adalah pria berinisial AJ dan AP, warga asal Kediri yang diketahui sebagai teman dekat korban. Sebelumnya Budi Hartanto ditemukan tewas dengan kondisi jasad tanpa kepala, dan disimpan di sebuah koper. Jasad korban ditemukan warga di bibir sungai kawasan Jembatan Karang, Kondang, Blitar, Jawa Timur. Selain pembunuhan berencana, polisi menduga kuat pembunuhan ini memiliki latar belakang asmara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.